Intro Lina dicurigai lebam-lebam Rizky lapor polis TAPS Bandung Pihak rumah sakit Buka suara Jinasa mantan Istri komedian Sule Lina Zubaida dicurigai membiru Dan dalam keadaan lebam-lebam Lina yang juga Ibu-nda penyanyi Rizky Febiani Menghembuskan napas terakhirnya Pada Sabtu 4 Januari 2020 Kepala Bidang Informasi Dan Pemasaran Rumah Sakit Al-Islam Bandung Dr. Guntur Septapati MMRS mengatakan Lina Zubaida saat tiba Diinstalasi gawat darurat Dalam kondisi sudah Meninggal dunia Menurut dia Saat itu pihak rumah sakit Tidak bisa menentukan Dia kenosa secara pasti Soal meninggalnya Lina Sebab pasien sudah meninggal dunia Saat itu dianggap normal Minta langsung dibawa pulang Nggak ada mengarah Dan melihat ke arah Lebam-lebam Ujar Guntur Berdasarkan standar pelayanan rumah sakit Apabila ada pasien yang meninggal dunia Dan pihak keluarga Ragu-ragu soal penyebab meninggalnya Perlu dilakukan otopsi Karena secara medis Bisa diketahui semua Misalnya perkiraan Meninggalnya berapa lama Soal datang kesini Sudah meninggal Katanya Ia mengatakan Pihak rumah sakit Tidak melakukan tindakan Apapun Karena pasien sudah meninggal Ke IGD saat itu Sekitar jam 4 Pagi Pukul 4.15 Dinyatakan Telah meninggal dunia Kesini sudah tak bernafas Kami yakin Standar rumah sakit Dan lain-lain Pada pukul 4 Lewat 15 manit Pasien sudah meninggal dunia Ujar Guntur Adapun Risky Fibian Telah membuat laporan Atas temuan kejanggalan Meninggalnya Lina Kepada pihak kepolisian Pada Senin 6 Januari 2020 Tanpa adanya pihak telapor Sebelumnya Sule Sempat mengungkapkan Rencana Memeriksa Ke rumah sakit Guna menanyakan Hasil fism Terhadap Jenasa Lina Lalu Bagaimana guys Terkait Rumah sakit Yang telah Buka suara Mengenai Lina ini Jangan lupa Komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih Telah menonton Berikutnya Terima kasih.